Intro Beberapa usulan terkait pembangunan infrastruktur yang disampaikan warga wayah kegiatan reses anggota DPRD Banjarmasin, Dapil Banjarmasin Barat, warga meminta perbaikan kantor lurah yang dinilai terlalu halus, wan perbaikan dua buah jembatan yang menyeberangi sungai Krokan, serta meminta pemerintah kota untuk meneruskan penghijauan atau taman di sepanjang bantaran sungai di jalan Japeri Jamjam. Beberapa usulan terkait pembangunan infrastruktur yang disampaikan warga wayah kegiatan reses anggota DPRD Banjarmasin, Dapil Banjarmasin Barat, di kantor kelurahan Belitung Selatan di Jalan Cendrawasi, Banjarmasin, jelang tengah hari Senin 29 Oktober 2018, ternyata sudah banyak yang dilakukan perbaikan. Namun dalam reses kali ini warga justru meminta perbaikan kantor lurah dinilai terlalu halus, wan perbaikan dua buah jembatan yang menyeberangi sungai Krokan, serta meminta pemerintah kota untuk meneruskan penghijauan atau taman di sepanjang bantaran sungai di jalan Japeri Jamjam. Diberikan kesempatan apabila kita warga berusaha untuk menyampaikan keinginan. Yang pertama, karena pada reses tahun yang lalu, kami sudah menyampaikan permohonan untuk yang pertama, kantor lurah. Jadi, supaya kantor lurah ini, di tahun 2019 ini, jangan dilakukan lagi ini. Tadi sudah kita dengar, kantor lurah selawah apa-apa. Kasian yang disini. Oh, sudah ada lahat. Disini banyak penjualahan. Cuma belum tertukar. Itu yang pertama kami sampai. Kemudian ada dua. Di Belitung Selatan ini, ada jembatan yang kami kemarin sudah sampaikan juga. Di Muharagam Ajaran Cerawasi ini, Ingebram dan Ukejikan itu, ada satu jembatan kayu, dua bahagian yang dihujungkan. Nah, dua ini, kami sudah sampaikan kemarin. Jadi, di dalam dalam karita tadi belum ada disebut. Sebenarnya mudah-mudahan. Ketika dibatahkan secara keseluruhan anggal. Itu dibatahkan. Wakil Ketua DPRD Banjir Masin, Suprayo Giwayah Ritakoni Prima TV, usai reses memadahkan. Dari sekian banyak usulan warga yang disampaikan pada kegiatan reses sebelumnya, hanya sebagian yang belum terrealisasikan. Politisi PDI Perjuangan ini pun berjanji akan mengawal pembangunan infrastruktur yang dianggap penting untuk diperbaiki. Usulannya paling yang ditanyakan, usulan yang sudah diajukan ketika reses yang lalu. Dan kita sampaikan, kami kan ada data, yang apa namanya data, usulan mereka itu yang sudah kita sampaikan ke perintah kota melalui POPR dan BPRD. Itu sudah kita sampaikan tadi. dan warga senang mendengar apa yang kita sampaikan tadi. Bahwa seharusnya ada usulan-usulan mereka itu akan diperjakan di awal-awal tahun 2019. Jadi kan ada usulan yang tertinggal ya Pak? Ya ada-ada aja. Makanya diulangi itu. Tapi kita jelaskan. Ini berapa persen dari usulan yang terbaru Pak? Banyak Pak? Kita lihat, ini khusus-usus belitung-belitung selatan. Yang di POPRD yang ada dari usulan itu berapa? Kulitnya itu malah. Tapi ada lah. Dan warga sudah merasa senang bahwasannya usulan-usulan mereka itu akan dikerjakan dan bisa dinikmati di tahun akan datang. Anggota DPRD Banjarmasin, Suryani menyatakan bila prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah Banjarmasin Barat, sebagian ada yang perlu segera mendapat perhatian. Seperti pembangunan jalan wanjumbatan penghubung untuk aktivitas warga sehari-hari, wan dianggap penting untuk secepatnya diperbaiki. Politisi Partai Amanat Nasional ini pun mengaku akan mendukung program pembangunan yang menjadi skala prioritas pemerintah kota, seperti destinasi wisata taman dipanjang jalan Jabri Zamzam sebagai salah satu pendukung objek keindahan pemandangan susur sungai. Jadi usulan warga tadi kan sudah kita terima apa yang akan sebagian sudah ada yang masuk di POPR dan sebagian sudah ada yang diperkim. Kemudiannya sebagian juga sudah ada yang dikerjakan di 2018 ini. Pak, tadi kan ada usulan, ada masalah pembangunan taman, jembatan, nah itu kayak benar-benar? Jadi pada intinya kita mendukung saja apa yang disuka masyarakat dan memadai itu bisa terjapai. Dan mungkin itu yang taman dan itu mungkin salah satu destinasi susur sungai kita. Jadi mungkin kami di Dewan supaya itu terlaksana. Sementara itu anggota DPRD Banjarmasin, Dharma Srihandayani menegaskan, program pembangunan yang menjadi prioritas harus ditinak lanjuti oleh pemerintah kota agar nantinya pemberitaan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga kota seribu sungai, khususnya warga di Banjarmasin Barat. Politisi Partai Golkar ini pun berharap, aspirasi warga baik infrastruktur maupun kesehatan wan pendidikan kedepannya bisa direalisasikan dengan baik. warga pada saat acara resis di Blitung Selatan, itu usulan-usulan yang satu tahun yang kemarin dikembali dipertanyakan lagi, sehingga tanggapan anggota Dewan untuk resis di Blitung Selatan ini tinggal menjembatkan saja lagi. Itu saja. Bu, tadi ada usulan jembatan jembatan kayu, ada dua, itu ada pertamanan untuk mendukung wisata, itu kan untuk sebenarnya sudah diusulkan kemarin, tinggal bagaimana tinggal melaksanakannya, cuma kebetulan ada yang lebih prioritas, sehingga anggaran tersebut dikerjakan ke lain. Jadi untuk ini, mungkin terus kita ingatkan untuk UNAS-DINAS terkait supaya sempatnya mengerjakan apa yang sudah direncanakan, bukan hanya sekedar wacana-wacana. Paling tidak tahun bukan yang terhadap satu? Ya, paling tidak 2018 sebelum pemilu. 2019? Ya, 2019. Penjaringan aspirasi warga ini kadahannya dihadiri sebaratan anggota Dewan Banjermasin di Dapil Banjermasin Barat, namun juga didampingi beberapa instansi di Pemko Banjermasin.